salam damai sejahtera molly sader adalah seorang protestan metodis yang mengalami cobaan hidup berat hingga dia jatuh ke dalam depresi dalam kelompok alkitab gerejanya ia secara terbuka bercerita tentang pemikirannya untuk bunuh diri mereka meletakkan tangan mereka atas dia dan mendoakan tapi itu telah berulang dilakukan dan tidak bisa bantu apa-apa dan mulailah proses Tuhan memanggil dia ke dalam gereja katolik diawali dengan ia menemukan sebuah film tentang paus johannes paulus kedua di televisi dengan judul don't be afraid sebuah telefilm tahun 2005 oleh jeff beckner saat menonton film ini molissa merasakan kedamaian yang aneh sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya bukan karena diskusi teologis atau semacamnya bahkan dia tidak ingat apa yang memberi dia kedamaian dalam film itu molissa bertanya-tanya apakah gereja katolik dapat membantu dia apa yang molissa ketahui tentang gereja katolik tidak ada dia memiliki kerabat katolik tetapi mereka tidak pernah membahas agama dia hanya pernah ke gereja katolik sekali untuk pemakaman teman-teman baptisnya sering berbicara buruk tentang katolik kepadanya tetapi itu tidak menjadi pemikirannya dan yang saat itu dia tahu hanyalah ada sesuatu dalam film itu yang menghibur dia pada bulan januari tahun 2006 molissa meminta satu-satunya orang katolik yang dia kenal di daerah itu untuk membawa dia ikut ibadah katolik yaitu misa kudus yang dia temukan semuanya membingungkan untuk dia sebagai seorang protestan dia terbiasa menerima brosur begitu masuk gereja dengan urutan kebaktian nomor lagu tetapi ini di gereja katolik dia tidak menerima hal seperti itu molissa dek melihat sekeliling dan tidak ada siapapun yang membaca teks apapun selama kebaktian tampaknya bagi dia semua orang telah menghafal urutan ibadah dan tidak ada yang cenderung memberitahu dia apa yang akan terjadi selama misa dia merasa seperti pengunjung yang tidak diinginkan bingung dan terkejut terbiasa dengan ibadah protestan membuat dia merasa bosan tapi ternyata Tuhan punya rencana lain sebelumnya molissa tidak mengikuti gerakan duduk berdiri berlutut tapi tiba-tiba ketika konsekrasi saat semua orang berlutut dan seorang anak laki-laki membunyikan bel sesuatu yang tampak sangat aneh terjadi dan molissa juga melakukannya pada saat itu dalam doa syukur agung seolah-olah ada tangan raksasa yang tak terlihat datang ke pikiran dia dan mengambil semua pikiran dan perasaan buruk yang telah menjadi teman setianya selama bertahun-tahun perubahan itu seketika dan total terjadi molissa dek tercengang selama seminggu dia merasa jauh lebih baik tetapi seiring berlalunya waktu pikiran suram itu kembali jadi dia memutuskan untuk kembali ke gereja katolik pada hari minggu selanjutnya dia masih tidak mengerti pelayanannya tetapi ketika dia berlutut dan bel berbunyi dia menerima pengalaman yang sama dan penyembuhan yang sama seperti minggu sebelumnya tapi seiring berjalannya minggu beberapa depresi kembali meski tidak sebanyak sebelumnya molissa dek mengakui kalau dia tidak menerima penyembuhan itu dalam kebaktian metodis tapi anehnya pada misa di paroki katolik lainnya juga ia tidak mengalami kesembuhan dia menerimanya hanya di paroki itu selama konsekrasi dan setiap minggu itu lebih efektif sepertinya Tuhan ingin dia pergi ke paroki itu setiap hari minggu gereja paroki itu bahkan tidak memiliki kaca patri yang cantik seperti yang dia suka tapi disitulah ternyata Tuhan inginkan dia menyembahnya setiap minggu dan berbulan-bulan telah berlalu dan penyembuhannya terbukti definitif tanpa terapi depresi itu hilang sebuah mujizat ekaristi telah terjadi dan molissa yakin kalau Tuhan menginginkan dia menjadi bagian dalam gereja katolik tidak seperti protestan lainnya yang menjadi katolik setelah banyak studi Alkitabia dan sejarah dengan usaha dan penderitaan molissa beda dengan katolik lainnya dia mengalami kehidupan selama misa dan itu melampaui isu-isu bertentangan yang diperdebatkan seperti Maria terangkat ke surga itu benar menurut molissa karena tidak ada peninggalan jasadnya dan menurut kitab suci Elia juga dibawa ke surga kenapa tidak? dia menemukan kalau di setiap misa minggu ada tiga bacaan Alkitab empat juga jika termasuk dengan masmur sedangkan dalam kebaktian metodis hanya ada satu teks kitab suci tentang api penyucian, kehadiran nyata dalam ekaristi, keperawanan abadi Maria semuanya memiliki dasar Alkitabia menurut molissa Molissa Dirk sangat menghargai nilai spiritual penderitaan dalam gereja katolik sementara dia tidak menemukannya dalam teologi protestan sehingga dalam protestan sangat sedikit membantu dalam masalah penderitaan baginya keputusan molissa menjadi katolik mendapat tanggapan dari teman-teman di gerejanya reaksi paling negatif yang dia dapatkan yaitu dari seorang mantan katolik yang sangat tidak senang demikian juga dengan beberapa anggota kelompok studi Alkitab mereka merasa ngeri dengan keputusan dia untuk menjadi katolik terutama mereka yang dibesarkan dengan latar belakang fundamentalis tapi secara keseluruhan sebagian besar senang untuk perbaikan yang molissa alami mereka mengakui kalau perubahan molissa nyata dan positif dia sudah tertawa lagi bernyanyi hidup dengan harapan mereka yang anti katolik melihat Tuhan ada dalam gereja katolik lewat molissa mereka yang tahu keadaan dia sebelumnya dan perubahan besar yang dia alami dimana molissa yang mulanya telah berkeinginan bunuh diri tapi karena gereja katolik dia hidup kembali mereka melihat kalau dia jauh lebih bahagia dan seiring berjalannya waktu mereka melihat kalau tidak ada tanduk yang tumbuh dari kepalanya dan dengan cara lain molissa tampak tetap normal dia telah berhenti berbicara tentang bunuh diri dan benar-benar tertawa dan bercanda seperti yang biasa dia lakukan sebelumnya ketika saatnya tiba bagi molissa untuk diterima ke dalam gereja katolik mereka membeli sebuah alkitab studi katolik untuknya yang sudah mereka semua tanda tangani juga beberapa dari mereka menghadiri misa malam pasca untuk mendukungnya molissa sangat tersentuh dengan semuanya itu pada musim gugur tahun 2006 molissa diterima di dalam gereja katolik pada misa malam pasca tahun 2007 molissa menyesal mendengar komentar anti katolik dari para protestan dan dia juga menyesalkan komentar anti protestan dari umat katolik katanya kita memiliki terlalu banyak pertempuran spiritual untuk melawan musuh kita dan ini hanya membuang-buang waktu untuk berkelahi satu sama lain pokok doanya setiap hari agar umat beriman di kedua sisi jurang katolik dan protestan akan menemukan cara untuk menjadi lebih dekat dalam roh molissa sekarang adalah profesor ilmu komputer di Dickinson State University di North Dakota dia adalah umat paroki St. Patrick dan terlibat pelayanan musik dengan bermain di band paroki bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini bisa like dan bagikan kepada yang lain bisa komentar di kolom komentar yang belum subscribe channel ini subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami selanjutnya hidupkan lonceng yang ingin menonton video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton